itu cewek jatuh ya itu tiba-tiba nangis nangis pas bangun ketawa uh panik dong disitu dong semua langsung temen yang cowok dua ini langsung ngebopong tuh cowok buru-buru turun pas gua udah mengangkat karyo tiba-tiba mual gua mual disitu gak tau kenapa mal banget akhirnya udah gua atasin gua siap mau jalan ada lagi tiga orang kurang lebih tiga orang karena gua ngeliat senternya ya ngeliat senternya tiga orang temen-temen masih pada di jalanan gua cuman bilang ada yang lewat kasih jalan bila gua ngangkat karyo sambil lewat sambil ngomong ada yang lewat kasih jalan gua mundur selangkah baru mundur selangkah diem gak lama tau tau jatuh oke temen-temen jumpa lagi sama gua di konten semuanya kita orang senang kali ini gua gak ngevlog di perjalanan tapi gua mau ngangkat sebuah cerita perjalanan yang bakal diceritakan sama temen gua namanya ikang halo kang yoi sehat kang nah nanti mungkin ikang bakal cerita perjalanannya dia dan gua dan gua bakal jadi pendengar sekaligus sedikit bertanya dan temen-temen semoga yang nonton jangan di skip nih lu tonton sampe abis biar ceritanya dapet terus edukasinya dapet itu yang penting terus kesimpulan dari perjalanannya kang dapet oke kalo gitu sebelumnya gini kang pengalaman yang bakal lu ceritain itu pengalaman perjalanan lu kemana ke laut kah lu ke gunung kah atau kemana kah yang mau gua ceritain sih ke gunung ke gunung kang gunung yang ramah yang udah banyak di kenal banyak orang tapi jangan ngeremehin sebenernya semua gunung sih jangan diremehin betul alam alam tuh jangan ngeremehin betul tapi ini lebih ke ya buat pesan ke diri gua sendiri juga dan mungkin bisa disampaikan ke temen-temen yang lain juga gitu di perjalanannya gini tapi sebelum kita masuk nih ke dalam nih ke dalam nih kang cerita perjalanan lu kesibukan lu apa kang soalnya kan menurut gua nih kalo lu suka mendaki lu masuk ke hutan butuh waktu kang iya nah kesibukan lu sendiri tuh bagaimana kang gua kerja di biasa karyawan biasa karyawan biasa libur juga ya gak nentu gak nentu tapi nyempat-nyempatin ya nyempat-nyempatin betul betul oke kang jadi gunungnya tuh yang lu ceritain dari wilayah mana tuh gunung tuh Bogor Bogor oh masih wilayah Bogor Masih wilayah Bogor dekat yang juara dekat lah dekat lah oke siap-siap oke kang lu coba ceritain awal mula lu bisa berangkat naik gunung itu dengan siapa terus sama siapa aja gitu ya ini waktu tahun 2021 bulan April kurang lebih tanggal 3 lu gak salah itu lumayan udah setahun lebih ya iya udah itu itu juga ya emang agak dadakan sih rencana naik gunung itu agak dadakan dari bulan maaf Februari lu gak salah ya akhir Februari itu rencana naik akhir-akhir cancel nah kita naik 10 orang tanggal 3 April ya kita berangkat tanggal 3 April tanggal 3 April pokoknya kurang lebih malam 1 malam 1 sih inget inget gue tuh malam 1 kita berangkat 10 orang ada gue Rahman Om Didi Aci Iqbal adik gue terus tetangga gue ada namanya Bram temennya dia namanya Randy si Kiting Wina sama satu lagi saya pake lupa tadi wah pokoknya 10 orang deh satu lagi gue lupa pokoknya 10 orang CWnya jaman 1 doang sih Wina itu berangkat malam 1 hujan full sampai kita sampai basecamp di putrinya itu juga di Lentera itu kita jam 2 pagi itu masih hujan deres oh lu via putri di gunung gede via putri via putri kita rencana ngelintas naik putri turun Cibodas naik pagi naik pagi tapi kita datang itu dari sabtu pagi dari jam 2an kita udah datang kondisi hujan udah istirahat udah selang waktu istirahat akhirnya jam 8 kita mundusin buat sarapan persiapan naik gitu jam 9 kita masuk di registrasi di putri itu jalur putri masuk registrasi kita udah daftar udah siap naik itu full dari jam 9 sampai sore kita kena hujan jalan itu padatnya bukan main itu padatnya bukan main saat itu gunung itu full macet jalan itu jalur itu macet udah gak heran sih ya udah gak heran gunung gunung gede itu gak heran iya apalagi weekend itu pokoknya tanggal merah inget gue itu hari jumatnya tanggal merah itu bulan April itu tanggal 3 udah macet kondisi ya kita kita bawa happy aja alhamdulillah sih disitu gak ada yang drop dari pagi sampai saat itu gak aman-aman aja lah gitu cuman kita kesalah di macetnya aja jalur pendakian itu full macet ngantri ya ngantri banget ngantri banget saat itu bener full baru-baru itu gue ngerasain gunung seramai itu parah ya iya dari pagi sampai sore di kuyur hujan akhirnya udah selang waktu kita udah sampai di Simpang Meneber itu kurang lebih maghrib 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 tapi disitu kondisi terpisah posisinya katanya kita kita memang dari pagi kan selalu lah koordinasi kan untuk yang bawa logistik atau tenda biasa duluan untuk siapa super siapa kita udah bagi tugas tim bawa ht juga gue megang ht temen gue satu lagi megang ht yang paling depan itu buat ngasih tau tempat atau apa nah gue udah koordinasi sama temen gue si berdua ini nih di disama rahman ini untuk tunggu di pintu surken timur itu jadi begitu pintu masuk tunggu disitu biar gak ke tempat kalau mau nyari tempat jadi tempat tapi jauh 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 disitu pokoknya nanti ada yang nunggu disitu Simpang Meneber gue kebetulan dua orang sama temen gue nungguin si Wina ini yang cewek setelah udah udah dapet berempat kita ngumpul nah masih ada empat orang lagi di bawah kita tungguin nah gue konteks temen gue si rahman ini untuk jangan jauh jauh kan gitu di ht emang sinyal sih yang ngilangan kan disitu yang kata terakhir yang dia yang gue bilang ke dia pokoknya tungguin di surken timur dan kemana-mana gitu tungguin disitu kita dia udah bilang monitor oke siap kita lihat ya yaudah kita jalan dong disitu sempet sih gue ganti baju temen si temen gue juga ganti baju biar gak terlalu dingin banget kan kamu udah digulur digulur hujan dari ini yang dimana biasanya kan lebih anget tapi gak tau kenapa lebih dingin banget berasa dingin banget itu akhirnya kita ganti baju udah sampai surken gue nyari teriak-teriak namanya dua orang itu gak ada-ada juga gue sempet nyari sampai ke tengah gak ketemu juga akhirnya gue balik lagi ke pintu masak turken timur itu yaudah kita rundingan situ gimana nih orang gak ketemu di di ht itu gak konek-konek gitu kan akhirnya kita musikin diri tenda agak ke tengah dikit udah setelah itu udah biasalah kita masak-masak segala macam udah sampai malem tuh gak pernah gak ada jawaban untungnya pagi-pagi tuh temen gue yang dua orang ini manggil-manggil nama gitu kan mungkin karena orang pada tidur jadi suara lebih kedengeran kan akhirnya ketemu udah dia bilang dia numpang di tenda anak Jakarta di tengah-tengah dia deket-deket ini deket mata air gitu iya yaudah akhirnya kita koordinasi yaudah gimana barang-barang masih disana kan yaudah pagi lu kesini aja kita sarapan bareng gue gituin yaudah setelah udah pagi akhirnya kita ngumpul bareng semua tuh ngelcar udah aman tapi temen gue yang namanya Randy ini dia tiba-tiba agak meriang badannya tapi kan kita kan udah tinggal naik ke puncak gede terus turun Cibu Adas kan ternyata gue mutusin apa kita balik putri aja biar gak terlalu ini gak usah gak usah ngelintas deh tapi kan udah terenjur minta dijemput di Cibu Adas kan gampang kata gue tadi kalo gue udah sampe putri tinggal koordinasi doang jemput situ udah ya kita-kita survei kita voting suara ya lebih banyak udah lintas aja gak apa-apa dan yang sakit pun dia mau lintas gitu gak apa-apa dia nih mah cuman gak enak badan doang kata dia yakin gue udah sempet disitu udah sempet yakin jangan maksain lah gue bilang enggak gak apa-apa angin dong biasa kemarin kan kehujanan sehari iya angin-anggin ya udah gue suruh minum ya percetan obat sama tolak angin tuh gitu udah lancar kita sampe puncak gede itu jam kurang lebih jam 2-an lah itu kabut tebel dan angin kenceng sampe puncak ada videonya puncak gede itu kabut tebel disitu gak tau kenapa perasaan gue kayak ini digede bukan sih gitu kayak bukan suasana digede aja gitu udah kita di puncak gak lama disitu juga kebutuhan ada ya mungkin istilahnya ranger lah iya ranger ngasih tau untuk jangan lama-lama ayo yang mau lintas-lintas hati-hati yang mau balik ke putri ayo bareng balik saya udah tinggalin puncaknya disitu juga perdagang kebutuhan sepi gak ada padahal lagi long kan tapi perdagang udah berturun duluan biasa kan di puncak gede kan lu kesorean kali ya atau gimana kesiangan kesiangan kayaknya gue sampe puncak tuh jam 2-an iya lu udah kesorean gue kesiangan lagi tuh kesorean temen puncak 2 jam 2-an udah kita gak lama kita foto-foto biasa terus turun sampe di kandang badak itu jam setengah 5 sore wah udah sore banget loh udah sore banget udah telat banget iya udah ada yang ada yang asaran ada yang nyambil air ada yang ke toilet gitu kita juga sempet bikin nyeduh kopi disitu temen gue yang nama Rahman ini udah ngodein gue Kang udah jam segini gimana ya udah gak apa-apa gue bilang bismillah aja lah gak mau nginep sekali sama kamu lagi kata dia ya gak boleh gue bilang gue juga free sih logis itu mesti banyak kan gitu gimana yang lain aja gue bilang masalah udah sore juga sih ini temen gue yang pekerja yang lainnya gak bisa karena senennya kan ada aktivitas kan kerja segala macem ada yang penting juga terus gimana Kang kata dia nanya si Rahman ini nanya nah gue si Winawin masih kuat gak kuat bang aman kata dia ya udah yuk bismillah kita jalan pelan-pelan pas maghrib itu di kandang batu atau maghrib kita berhenti silat udah selesai itu jalan lagi nah di air panas ini setelah kita letak panas gue udah koordinasi yang lain rapet gitu rapet si Winawin ini tiba-tiba dia gak berani jalan gak berani lewat udah di pos air panas itu waktu itu turun kan biasa yang biasa ada pendaki berendam atau apa yang agak anget lah pas posnya itu kita benda disitu kita mastiin dulu siapin tim kita nyebrang pas udah mau nyebrang si Winawin itu diem aja gak mau tuh gue bilang ke si Rahman man tuh temenin si Winawin gak mau banget ya akhirnya dia mau nyamu gua tuh kepegangan gua lu aja gue pegang lu aja yaudah yuk itu berat banget langkahnya si Winawin gak tau kenapa takut dia takut paut disitu udah lewat udah alhamdulillah setelah udah berapa menit disitu terhenti kan pandangan gelap juga tampakan rabun juga kacamata gue perembun gitu kan pelan-pelan setelah utpor air panas udah kita siap-siap lagi jalan gak lama dari pos air panas itu nanti pos apa ya rodenok kalo gak salah ya pokoknya pas turun dari pos air panas itu si Winawin tiba-tiba ngeluh berat langkahnya gitu laki gue berat banget kata dia gitu keram gak sih gak apa-apa gitu lu kesandung atau salah langkah gak tadi gue tanya gitu kan salah nginjek atau apa enggak sih bang salahnya enggak gak tau berat aja nih kata gitu yaudah jalan akhirnya kerila gue gendong kerila gue tumpuk di gue bawain lah gitu gue bawain gue tumpuk di kerila gue supaya lebih ringan supaya gue takutnya tambah parah kalo misalnya ada bebannya gitu soalnya kita turun kan ada hentakan gitu dengan dengkulnya tuh yaudah udah jalan tiba-tiba dia jatoh aduh bang kata ya kenapa lu gak tau ini dengkul gue sakit banget dengkul mana belakang bagian sininya lah pokoknya dia itu ngerasa kayak keram atau apa gak tau sakit banget kata dia yaudah gue pegang tuh kuliah maksudnya gue ya sorry gue pegang gue cari takutnya kesalah atau salah urat dia gak tau berat banget yaudah jalan pelan-pelan aja udah jalan pelan-pelan kurang lebih jam berapa jam 8-an kalo gak salah itu jam 8-an si Wina bener-bener setiap 5 langkah berhenti 5 langkah berhenti sakit gitu karena sakit akhirnya gue berhenti itu udah mutusin istirahat disitu di tengah-tengah jalur di istirahat gue turunin keril gue coba lama sikit dibantu-mantem mulut kiting-kiting pake minyak besok itu minyak urut kita urut-turutin bentar lah kakinya biar agak lemes sedikit kan mungkin gitu nah disitu suasana sih udah pada ya gelap kan malem terus tiba-tiba ada pendaki cewek yang turun bareng meromongan lainnya sih di jumlahnya gue kurang tau berarti posisi lu di antara rawa denok 2 atau rawa denok 1 ya? ya ya berarti tengah-tengah ya tengah-tengah antara rawa denok 2 ke rawa denok 1 itu tengah-tengah situ ada pendaki gak tau jumlahnya berapa pastinya gue gak tau yang pasti dia itu ada cewek yang satu dan itu ceweknya paling depan tapi dia jalan cepet tuh tiba-tiba pas ada dia pas samprokan maksudnya dia pas dateng ke domongan gue dia berhenti cewek itu langsung ngeliat temen-temen di belakang dia bilang sabar-sabar tahan dulu kata temen yang cowok nih ngeliat temen yang cewek ini langsung kayak linglung gitu ngeliatin ke belakang yang belakang gak ngikutin kan kata gitu kan nah gue sama si Kitim udah kode-kode nih pandangan nih maksudnya apa nih kata gitu kan pas dia ngeliat ke belakang ke temennya temen langsung dateng nih yang cowok ini nih udah gak ada gak ada yang ngikutin ayo jalan gitu pas mau diajak jalan lagi tuh cewek tiba-tiba ngeliat temen gue si Wina ini dengan tatapan yang gimana sih kayak gimana ya pokoknya natap si Wina tapi sambil senyum-senyum gimana sih kayak di film-film horror gitu lah kayak ngincer gitu lah kayak ngincer si Wina gitu kan target nih target iya kayak gitu kayak senyum-senyum gitu kan terus agak ketawa dikit langsung kan waduh pak gue bilang gitu kan gue langsung nyamperin si Wina nih nyamperin si Wina duduk samping si Wina gitu kan ya nengahin lah antara si cewek ini turun gue disini ini si Wina gue langsung duduk disini langsung gue bilang ben nang bapak lu siapa gue bilang itu kan gue tanya nang bapaknya mau ngapain bang udah sebutin aja gue bilang terus gue udah ketawa nang bapaknya itu cewek jatoh ya itu tiba-tiba nangis nangis pas bangun ketawa panik dong disitu dong semua langsung temennya yang cowok 2 ini langsung ngebopong tuh cowok buru-buru turun gitu kurang lebih mereka 5 atau 6 orang udah itu rombongan yang belakang itu tuh udah turun udah gue udah selesaiin gue pegang tangan si Wina kan gue begitu udah tau nang bapaknya gue kirimin alfatiya juga binnya dia pas gue mau jalan udah siap-siap jalan si Wina gue suruh duluan si Rahman gue suruh temenin man temenin si Wina pas gue udah mau angkat carry tiba-tiba mual gue mual disitu gak tau kenapa mal banget akhirnya udah gue atasin mal gue gue siap mau jalan ada lagi tiga orang kurang lebih tiga orang karena gue ngeliat senternya ya ngeliat senternya tiga orang temen-temen masih pada di jalanan gue cuman bilang ada yang lewat kasih jalan gue bilang bila gue ngangkat carry sambil ngomong ada yang ngeliat kasih jalan gue mundur selangkah baru mundur selangkah diem gak lama tau tau jatoh gue jatoh kemana tuh? ya ke pinggir jalur itu jalur itu jalur itu nurun begini nah disini tebing disini tuh yang semak-semak gitu nah gue tuh di semak-semak itu jatoh ke jurang gitu? ya mungkin bawahnya jurang ya mungkin bawahnya jurang gue jatoh disitu yang gue liat terakhir cuman yaudah ada cahaya sama gelap aja udah dan gue gak sadar tiba-tiba gue pas bangun itu ya banyak senter di atas kepala gue gitu kan senter banyak kepala gue ditarik sama ya mungkin di tarik temen-temen pastinya ditarik kan gue udah bangun nah di pas jatohin itu gue mimpi maksudnya seolah-olah mimpilah gitu pas jatoh itu iya apa tuh Kang isinya tuh mimpinya tuh? ya mimpi gue ada di suasana pasar aja desa gitu kayak pedesaan tapi ada yang jual-jualan begitu kayak gimana ya kayak kayak suasana gimana pokoknya suasana iklan gitu apa suasana iklan RCTI deh kayak gitu deh yang pedesaan yang rumah saung gitu atasnya masih pake belarak kayak gitu nah gue ada disitu kayak ngeliat-ngeliat yang apa aja yang dijual disitu ya ada kepala kebo ada kayak semacam kayak apa sih kayak tusuk konde kayak gitu ada dijual disitu udah tapi mimpinya sih gue gak tau inget banget cuman yang pesannya yang gue inget banget disitu ada 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 yang menyampaikan pesen lah begitu pedih mimpi itu setelah gue bangun dia gula temen-temen gue pernah nanya gimana Kang lu gak apa-apa gak apa-apa gue bilang gue didampingin sama ini bawa bapak disitu ngasih tau pesen kamu kalo kesini jangan bawa banyak hal-hal negatif kasih tau ke yang lain juga dalam mimpi lu tuh jadi gue gak ngeliat orangnya tapi kayak gue jalan tapi lagi ngobrol sama temen di samping gimana sih tapi gue gak ngeliat tapi karena gue ngeliat keadaan sekitar dia sambil ngobrol jadi beginilah suasananya katanya kamu kalo kesini kasih tau yang lain juga jangan bawa hal yang negatif kalo bisa bawa hal yang positif kamu juga Jang ngerti manggil ke gue gitu kalo kesini ya jangan buat diri sendiri lah sama temen-temen kasih hadiah buat sedulur-sedulur disini tapi pakai bahasa Sunda saat itu ngomongnya pakai Sunda gue cuman iya-iya aja ngaku disitu gue gak bisa ngomong tapi gue bisa dengerin gitu ya begitu gue udah dapet pesen itu yaudah tiba-tiba gue jalan udah jalan nah sadar lah gue disitu bangun yang diatas gue banyak lampu-lampu itu ditanyain sama temen-temen gue Kang lu gak apa-apa gue diem gak langsung jawab gue diem ngomong Kang gue sadar lu sadar gak gitu gue ngeliatin ya gue gak apa-apa baru gue bisa nge disitu kalo gue masih disitu gitu masih masih ada lah di temen-temen gitu ya gak apa-apa Kang lu gak apa-apa gak apa-apa si Wina mana gue langsung gitu ada tuh dibawah gue tadi gue panggil namanya Wina Aman ya bang masih sakit masih kata dia yaudah akhirnya gak tau kenapa gue kayak susah ngontrol diri gue sendiri gue maunya ke atas gak gak tau kenapa mau balik lagi ke pos air panas itu ke air panas lagi ke pos air panas lagi gue mau balik lagi gak tau kenapa ada dorongan aja deh kayak ada yang gimana sih bisikan ada yang udah kesana aja kayak gitu kayak ada yang dorong diri gue sendiri gitu akhirnya gue ngomong ke temen gue kan si mukulis ini gue ke atas ya gitu gue mau ke atas dulu bentar ngapain lu ngapain lu temen lagi begini ngapain udah gak apa-apa bentar gue gak tau nih kenapa udah deh gue gue rasa kalo mau selamat gue harus ke atas deh apaan sih lu gitu lu sadar gak sih lu sadar gue sadar gue ikang bol gue gitu kan gue ke atas dulu ya agak agak woy kang kang kata siraman udah jangan deh jangan nyari bahaya gue masih diem disitu senderan di tebing itu akhirnya gue putusnya udah kalo gitu kalian turun deh sedikit gue biar diem disini kasih gue waktu 5 menit gue bilang gitu kan lu ngapain udah gak apa-apa gue gitu kan kata si kiting udah pak coba mungkin si kang mau nyari tau kali mau ngedoa juga kali emang harus buat begitu kata siraman kan ya gue gak tau udah di bawah aja tolong lah gue gitu kan tolong banget gue gitu yang penting lu ngeliat cahaya senter gue dan gue ngeliat cahaya senter lu gue gitu kan akhirnya yaudah mereka ngertiin gue gue juga mengaklumin mereka udah begitu turun gue diem disitu kan gue doa-doa kacau hati hati kursi segala macem gue doa sama Allah minta diselamatin lah karena kondisi gak tau kenapa hati tuh kayak takut banget disitu kerap perasaan tuh takut banget ditambar temen gue gak tau nya yang dia hate itu si Wina tuh lagi hate gak tau nya gue udah doa nyari tau mau kenapa gitu tim gue diginiin gitu bahasanya kan kayak ya minta minta izin ke sekitar lah mahluk sekitar dan minta doa juga ke Allah buat dilindungin tim kita nah kayak ada diatas tuh kayak ada yang manggil-manggil gitu gitu kan tolong kesini tolong kesini gitu kan tolongin gitu tapi gue gak mau kesana kan ya agak agak bahaya juga kan kalau untuk ini sendiri kan gue juga nyari aman juga gue cuma bisa kirimin doa buat sekitar doang gitu dan doa juga buat gue sendiri dan keselamatan tim gue gitu begitu udah gue udah manggil nama kan dari temen-temen udah udah Kang udah yuk jalan temen ada yang nanya kenapa Kang gak apa-apa udah ya udah jalan aja yuk gitu gue jalan posisi gue di tengah-tengah si Wina sama si Rahman itu di depan karena mungkin gue bawa dua kali itu kan jadi susah juga kalau misalnya masih gendeng apa nggandeng si Wina jadi si Rahman ini yang gandeng yang penting gue masih dalam pengawasan gue begitu turun berapa langkah disitu ya entah lalu sinasi atau apa gue ngeliat sosok putih tinggi banget 3 meter 4 meteran ada itu di sebelah kanan jadi jalan itu gue udah kaget setelah lewat 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 setelah lewat eh sebelum sebelum begitu abis kejadian itu jadi begitu pas gue abis izin minta sendiri disitu gue jalan gue namenin si Wina nah jalan dari situ agak kan agak ke kanan lagi jalan itu tapi agak nurun nah disitu tuh berarti sebelum sebelum menerau denok 1 gue ngeliat langsung gue nudukan seprojem gue baca baca kursi gue minta izin numpang-numpang gitu kan lewat si Wina tiba-tiba ngejerit nangis oh bang itu apaan gue langsung wah sama dia ngeliat juga kali gitu kan gue langsung lari nyamperin si Wina langsung di sebelah kanan nya dia nutupin matanya udah jangan liat lu jangan liat apapun kecuali senter yang gue yang tunjukin ke jalan gitu bang itu apaan gede banget gitu kan gue takut itu si Wina tuh baru kali itu berkali-kali gue nangis baru kali itu dia nangis disitu ngeliat kayak gitu kan udah akhirnya udah lewat situ udah ngelewati bayangan itu lah itu masih berdiri aja disitu gue lari cepet-cepet jalan itu begitu udah sampai pos Sarawak denok 1 kita istirahat nah kita istirahat koordinasi lah sama temen gue si Kiting kiting sama si Aci ini akhirnya ada inisiatif buat nyari bantuan yaudah coba cari bantuan ke batu kukus kebawah mungkin ada disitu ada pedagang atau ada ranger yaudah akhirnya udah si Kiting sama si Aci ini turun duluan kita masih jalan pelan-pelan sama si Wina si Wina pokoknya yang penting harus di depan gue gitu jangan sampai di belakang gue gitu udah jalan sampai di batu kukus 1 si Aci nggak ada nah tapi tiba-tiba ada ranger yang dari atas turun gitu nyamperin eh rembongan ikang mana rembongan ikang nanya-nanya akhirnya saya ngomong lah saya apa gitu ikang yang dari Haji Badini ya gitu lantera Indonesia iya gitu mana temennya kata ada yang cedera gitu dapat kabar di mana Pak ya ini temennya tadi ada koordinasi jadi saya di atas tadi di di pos kandang batu katanya mana temennya oh iya ini akhirnya dipegang si Wina itu diatasin sama empat orang situ ada ranger emang sih salutnya sih sigap gitu ya ranger disana kita minta bantuin sigap langsung nah begitu udah dipegang wah ini uratnya kata ketarik urat kirinya akhirnya diurut lah diatasin di situ di batu kukus 1 udah begitu di diajak jalan lagi masih pincang masih pincang sampai di pos pemandangan akhirnya di ini di bopong pakai sarung si Wina gak mau tuh kayaknya gak apa-apa jalan aja buat ngejar waktu kata rangernya begitu kan akhirnya gua nemenin kan udah buat ngejar waktu udah bopong aja katanya pakai sarung tuh digendong kayak gendong bayi aja gimana sih gua juga salut buat sama ranger ganti-gantian mereka empat orang tapi yang gendong dua orang gantian satu cewek ada udah udah jalan gua sama si Rahman ini dampingin si Wina jalan cepet banget gua gak bisa ngejar itu walaupun gendong si Wina udah sampe akhirnya kita sampe pos Cibodas itu jam setengah 2 malem wuuh gelap banget itu Wina satu-satunya perempuan di tim lu kan? iya tim gua 10 orang Wina cuma dia sendiri gitu dan baru kali itu dia naik saat hate gua juga baru tau dia hate pas lagi malemnya gua cuma bilang dia cuma bilang bang gua lagi hate nih gimana ya wah udah keluar gitu udah gua cuma nanya disitu kondisi lu gimana? kalo misalnya lagi hate lu bisa baca diri sendiri kan? bisa gimana? rewel gak? mood lu gimana? gua bilang kondisi tubuh lu gimana? suka jadi reok gak? gua gituin kan? enggak sih bang biasanya kalo gue hate juga biasa aja gak kerap terus gimana bang? ya mana gua bilang bismillah aja gak ada larangan gak ada larangan juga sih yang penting lu bisa mawas diri lu bisa jaga diri lu juga bisa jaga kebersihan ya doang bismillah aja ya gitu gua bisa insyaallah gua bisa ngejamin gak apa-apa kalo emang lu ngomong begitu tapi kalo selesai di ini kayak tadi gua gak bisa jamin nih yaudah begitu udah turun lah sampe akhirnya kita sampe base camp gua doang kan gua duluan tuh yang nyampaikan dan tiga orang gua rahman sama Bina sama tim Ranjir itu nyampe jam setengah 2 di Cibodas kita dibawa turun ke base kayak melantara Indonesia yang dibawah lagi warung-warung kita disitu udah nunggu temen-temen temen-temen yang lainnya gitu yang ngejar nah si Haci sama si Kiting udah kebetulan ketemu disitu akhirnya kita kontek-kontek kan udah kita ngumpul disitu ya Alhamdulillah sih selamat gitu walaupun kita harus ketunda berapa jam gitu seharusnya kita kan pulang tuh dari minggu sore rencana gitu sampe rumah tuh malam Senin biar Senin aktivitas ya mau gak mau jadi istirahat lagi Senin ya di sana gitu mungkin kalo gua denger gua setelah gua ngedengar ceritanya Ikang ini nih mungkin ya kondisi fisik udah capek banget karena kalo gua denger tadi ceritanya dari segi perjalanannya tuh udah makan waktu darinya awal trekking ya kan Kang awal naik nih lu udah seharian full tuh John begitu lu bisa sama tim iya kan iya lu bisa sama tim nah akhirnya lu lintas karena lu ngelintas lintas iya kan karena udah diskusi lintas turun lah akhirnya turun pun lu kesorehan sorehan karena lu di puncak tadi jam 2 lu bilang kan kurang lebih jam setengah 2an lah ya itu kalo arusnya sih ya arusnya nih sebelum jam 11 jam 12 atau jam 12 gitu paling telat sih kan kita biasanya paling telat lah kita disitu itu pun kalo lu jam 12 jam 12 jam 12 itu udah telat sih itu pasti lu bakalan gelap-gelap juga iya kecuali lu running disitu ya kan lari-larinya gak mungkin apalagi lu kan ini jalan santai kan jalan santai jalan santai nah yang gua di amanain sama beberapa orang lah temen-temen yang udah pengalaman sepunya penaki-penaki tua juga lawas usain lu kalo lu dalam perjalanan dari rawa air panas itu sebelum gelap iya nah terus di rawa denok usain lu gak usah stay kalo bisa lu jalan aja terus di rawa denok selama tuh di rawa denok 2 rawa denok 1 lu jalan aja emang bener nah kebetulan tuh gua disitu jalan sama temen gua aduh jauh lagi bang gua udah di tengah-tengah rawa denok nih gua baru inget tiba-tiba gua inget inget pesan itu inget tuh gua hajir gua jalan dengan secepat-cepatnya gua jalan gua sendiri nih lompat sini lompat situ lompat situ aja gua jalan udah sih emang apa namanya gua ngerasain juga emang disitu sih orang yang gak tau gak gak tau apa ya namanya kita punya perasaan sendiri ya kalo dipikir sih tetap sih sebenernya mindset kita sih sebenernya ya tapi kita harus menghargai juga yang kayak begitu-begitu kita harus menghargai sebenernya gak bisa lepas dari sebenernya kita hidup tuh berdampingan walaupun beda alat hidup berdampingan tapi kalo pesan gua pribadi sih kalo ketemu yang kayak begitu utama kan kayak tadi kan kaki sakit ya kan ntar kebanyakan orang nih yang melihatnya apa ya kan kayak kesambut atau apa ketarik atau apa gitu kan kalo gua pribadi mungkin kita utamakan medis dulu nih iya iya kan kayak lu Kang itu apa namanya diurutkan kayak gitu cek nah utamakan itu dulu jangan berfikirnya lu sambet lah apa lah ketarik gini kan jangan yang kayak gitu gak bagus terus terus nah udah tuh Kang menurut lu nih kesimpulan dari perjalanan lu yang bisa lu ambil ini terus yang biar bisa temen-temen dapet nih dari pengalaman jangan sampe temen-temen temen-temen yang nonton nih dari pengalaman lu jangan sampe ngerasain lah seperti itu gimana Kang ya sebenernya pas udah balik lagi sedikit pas gitu gua udah turun sampe basecamp kita udah ini udah sampe bawah udah siang gitu di basecamp akhirnya kita cerita-cerita lah kacau di atas nah disamping cerita pengalaman gua sendiri gua gak dengerin temen si Wina yang dilihat apa dan temen gua yang nolongin gua saat gua jatoh ke jurang itu nah disitu ya si temen gua bilang gua ditarik begitu pas gua jatoh ke jurang dua keril kan gua tumpuk gua jatoh ke jurang itu temen-temen gua berusaha narik gua gak tau kan siapa aja yang narik cuman gua dikasih tau temen gua si Aci yang narik tepat orang pas si Aci yang pas mau narik bagian gesper gua dia ngeliat katanya tangan kaki apa sorry betis kanan gua ditarik sama tangan pokoknya si Aci tuh ngeliat gua merasa si Aci tuh ngeliat tangan kaki gua tuh ditarik sama tangan dipegang lah gitu sama ditarik makanya gua berat banget akhirnya dipaksa se Aci kaget yang penting gua naik lu nih gua ngeliat luka ngeliat kaki lu ditarik sama tangan istri suci sumpah gua takut baru si Aci tuh begitu ditarik ya sosok yang gua liat yang gua ceritain sama si gua nanya sebelumnya si Nginakwin lu yang ngeliat ya lu semalam ngeliat nangis ngeliat apa begini sosoknya putih tinggi falahnya hitam rambutnya juntai gitu sama dalam mati gua kan yaudah udah 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 ya main lah cerita cocoknya udah ya intinya kalau untuk cewek yang kesimpulannya ya pesannya juga kalau untuk cewek yang kira-kira hide atau ya harus tahu dulu dah seklusnya lah kalau emang dia sama sekedar hobi atau apa segala macem gua saranin sih kalau bisa tunda-tunda dulu untuk naiknya kecuali kalau dia profesi kalau dia profesi misalnya guide atau apa emang tuja dua pendakian itu emang udah khusus gitu kan ada-ada ini sendiri tujuan tersendiri ya bisa oke enggak enggak apa-apa karena emang selamanya kan enggak ada peraturan tertuliskan larangan resmi untuk untuk kalau lagi high-tech lagi naik enggak ada jadi gimana gimana diri dia sendiri aja gitu kan ya untuk jaga-jaga kebersihan jaga kebersihan terus jaga diri sendiri harus bisa ngebaca sendiri dan lebih saja hormatin itu bukan cuman hormatin penduduk sekitar dan juga hormatin ini ya makhluk lain lah karena kan hidup sama normalnya betul-betul yang penting santun itu aja sih itu aja sama ya untuk kepompakan tim ya untuk mendakian dia saling jagalah dan kebetulan gua bukannya ini sedikit ya kayak sedikitnya gua disalutin sama ranger nya itu gua enggak enggak lepas tanggung jawab dari tim yang gua bawa gitu enggak walaupun misah tetap nyatu enggak salah-salahan dan pas ada kejadian ini enggak enggak saling ngementingin diri sendiri gitu dan gua tetap walaupun gua dua keril gua tumpuk dan gua air sekalian macam gua masih dampingin dia masih ngurutin si Wina ini ya untung jangan soalnya banyak beberapa kata ranger-nya banyak beberapa yang begitu temennya dicedar udah tinggal gitu ya ngurus rangernya tahu-tahu ketemu di bawah aja udah nah untungnya itu masih nyamanin terus kalau enggak manggak dapat asuransi lu dikituin gua sama rangernya Iya ya udah itu aja nah itu sih yang menurut gua asik buat dalam perjalanan pendakian itu menurut gua ya lu disitu bakal mengenal karakter temen-temen tim lu dalam perjalanan gunung ya kalau lu mau tahu karakter temen lu bawa naik gunung serius ya kan kan bener lu bakal tahu dan disitu kita juga bakal belajar bagaimana kita bekerja sama dengan tim nih Hai nah itu sih kita terus buat yang hate nih pokoknya intinya naik gunung tuh enggak dilarang lu buat naik gunung karena lu Hai itu enggak ada tapi lu yang tahu kondisi yang lu kondisi diri lu pribadi yang orang lain enggak tahu orang lain cuma bisa dampingin tim sedampingin Nah kalau menurut diri lu gua bisa ya kan tapi jangan-jangan ngebisain diri gitu ya bisa diri aja lu yakin lu bisa ya udah lakuin hal-hal yang positif bersih pokoknya lu jagalah kebersihan itu lu yang paham kayak gitu kan lu berangkat bismillah niat baik gitu sih bukannya dilarang ya Kang Oke Kang itu aja ya itu aja cukup ya sama atau lagi sih jadi kejadian yang pas gemet jebul jurang ini begitu gua sampai rumah ya orangtua nanya sebelumnya orangtua yang peringgung kan udah aman udah nggak apa-apa dalam perjalanan bulan pas sampai dirumah enggak tahu kenapa itu mau gue penasaran gimana naiknya walaupun gue udah sebelumnya seringkan naikkan gitu kan izin orangtua tapi pas turun dari gunung itu tiba-tiba aja kebenan banget nyokap gue itu nanya gimana naik lu kemarin aman semua gitu kan dah aman aman Alhamdulillah ada sih kejadian sedikit kenapa ya ikan jatuh ke jurang nggak taunya nyokap gue cerita dia mimpi malamnya mimpi nyokap gue mimpi nyokap gue mimpi gua lagi jalan di pinggir kali anjir singkron iya ya gue dengerin dulu nih sebelum-sebelum gue singkronin gue dengerin dulu mimpi apa mah iya mama mimpi mama ngeliat ikang jalan pinggir kali terus ikang jatuh jebur pas udah ke jebur ikang nyangkut di bebatuan nah nggak tahu disitu ada nin nin itu almarhum nenek gua ini tuh almarhum nenek gua ini ada nin kan manggil-manggil Mang Ujang Mang Ujang itu om-omnya nyokap gua kakek gua jatuhnya sih ada meninggal juga jatuhnya ya udah meninggal juga dodonya manggil Mang Ujang itu ngakil Mang Ujang Mang Ujang atas ikang karunya itu bahasa Sunda lah gitu yang itu yang artinya ikang itu kasihan gimana sih lu jalan sendiri cucu gua nggak ditemenin bantuin angkat ditemenin jalan sana gitu yaudah terus mah yaudah cuma mimpi itu aja begitu ikang udah ditarik sama Mang Ujang udah ikang jalan dan Mama ngeliatin ikang jalan ke arah galangan ke arah jalan raya gitu kan Udah Mama langsung bangun karena gua ceritain akhirnya gua sinkronin sama kejadian gua iya mah ikang nyebur ke jurang terus nyibur apa gimana nggak jatuh sih kepleset kepleset apa gimana nggak tahu kayaknya kepleset sih orang kan mundur selangka tetap jatuh terus yaudah ya Alhamdulillah ditolongin teman-teman nah tapi kan situ juga sedikit mimpi mimpi apaan ya mimpi ada di tengah-tengah pasar terus ada saya ngasih tahu katanya kalau kesini tuh jangan jangan cuman buat diri sendiri sama teman doang kirimin hadiah buat saudara-saudara di sini gitu ya iyalah kata nyokap gue gitu kan Neneng lu kan masih ada turunan sono kata gitu masih masih orang Sunda kan gitu kan mungkin masih ada ada saudaranya atau apa yang ada di sekitar situ ya gua nggak tahu sih maksudnya apa kan tapi intinya ya itu ya kalau misalnya naik gunung ya di samping kita doa buat diri sendiri dan tim gitu dan teman-teman ya kalau bisa ya dikirimin doa juga buat makhluk mau sekitar juga kan gitu kan itu aja berarti sinkron nih cerita Hai mimpi orangtua ya mimpi orangtua saat kejadian yang realnya saat malam itu gitu pamit kan sama orangtua jalan pasti selalu lu sebadung-badungnya lu dalam apa ya pergaulan terus mau lakukan perjalanan tetap orangtua nomor satu ya tetap izin orangtua itu orangtua itu dibalik selamatnya dia gua yakin 100% doa-doa ibunya dia ketika dia mimpi mungkin ibunya langsung bangun jadi kita anaknya doa Alhamdulillah selamat ya kan Kang iya nah itu sih sebenarnya oke deh teman-teman thank you ya Kang thank you banget thank you thank you thank you thank you banget thank you banget sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya jangan pernah bosan nonton videonya kita orang senang komen di bawah ini kasih gua apa ya ide buat bikin konten-konten apa lagi nih yang seru ya pokoknya ya thank you salam selesai sehat selalu yuk